Fakultas Syariah dan Hukum Uwin Wali Songo Semarang, Gustu Asia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Yang terhormat Dewan Juri yang adil Serta teman-teman yang dirahmati Allah SWT Segala puji yang tak pernah henti Hanyalah milik Allah yang maha suci Senandung rindu yang tak pernah layu Hanyalah milik Allah yang maha tau Salawat berbingga salam Mari kita sanjungkan kepada mahkota alam Pelipur lara dikala duka Pengobat kalbu dikala rindu Penenang hati dikala tersakiti Yakni Habibana Muhammad SAW Ma'asyur al-Muslimin rahimah kemullah Dua tahun berlalu pandemi COVID-19 melanda Indonesia Tak heran jika pandemi membuat goyah sendi-sendi kehidupan masyarakat Entah itu sosial, budaya, pendidikan maupun ekonomi Tapi yang paling saya perhatikan adalah dari segi psikologi Dimana banyak muncul suatu kecemasan dan juga kepanikan di tengah masyarakat Belum lagi berita huaks yang cenderung melebih-lebihkan Berita kematian yang seakan bersaing dengan suara azan Bahkan tak sedikit orang yang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya Dibanding terus terjerat kesengsaraan selama pandemi Ma'asyur al-Muslimin rahimah kemullah Lalu bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi pandemi Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah la yugayiruma biqawmin hatta yugayiruma bi'anfusihim Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada dalam diri mereka sendiri Surah Ar-A'ad ayat 11 Ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berikhtiar Karena sesungguhnya manusia bisa menghindari COVID-19 dengan usaha sekecil apapun itu Ada dua macam ikhtiar yang harus kita yakini Yang pertama, ikhtiar lahir Dan yang kedua, ikhtiar batin Ikhtiar lahir adalah segala seupaya kita yang berhubungan dengan fisik Misalkan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan juga dengan pemberian vaksin Nah, tujuannya apa? Tak lain dan tak bukan adalah menghindarkan kita dari belenggu COVID-19 Sedangkan ikhtiar batin adalah segala sesuatu upaya yang berhubungan dengan Allah SWT Yang secara garis besar dibedakan menjadi dua Yaitu tawakal dan juga doa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Sesungguhnya, tak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa Hadis Riwayat Bukhari, Tirmizi, dan An-Nasai Dari keterangan di atas, jelaslah Allah dan Rasulnya memotivasi kita untuk terus berikhtiar Entah itu ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin Semoga Allah SWT senantiasa memberi perlindungan kepada kita Dan juga menghindarkan kita dari COVID-19 Wallahu A'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh